Hai hari ini Senin 25 Oktober 2021 Oke saya ada servisan kembali handphone Vivo Y12 yang kasusnya terlupa pinnya Bagaimana prosesnya sebaiknya kalian simak video ini dari awal kita sampai dengan selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini di channel ini PJ Cida tutorial service baik di video sebelumnya saya juga pernah men-share Bagaimana untuk membaipas FRP akun Google pada handphone Vivo Y12 Y12 yang menggunakan Android 11 baik di sini saya akan coba kembali untuk membaipas FRP akun Google pertama kita coba untuk sambungkan dulu ke jaringan Wifi Oke di video sebelumnya saya menggunakan trik menginstall aplikasi yang ada di Vivo Store atau APP aplikasi Vivo Store nya apakah aplikasi tersebut masih tersedia dan masih bekerja atau masih berfungsi pada handphone Vivo Y12 ini Oke sekarang masih loading untuk getting your phone 3D kita tunggu sebentar untuk proses ini oke untuk sekedar informasi ada dua trik yang pernah saya gunakan pada handphone Y12 ini oke sebentar tampaknya oke sekarang sudah masuk menu jangan salin kita ketuk saja jangan salin tunggu sebentar untuk masuk ke menu selanjutnya oke disini terdapat keterangan verifikasi pin untuk pinnya dan kasus awalnya adalah terlupa jadi kita coba untuk kembali oke disini sebentar maaf terlewat disini kita tambahkan dulu jaringan Hai ah sebentar saya coba untuk tanpa menggunakan jaringan datanya kita coba untuk merubah model tipe layar kuncinya kita tes untuk tambahkan sidik jari tidak berfungsi tambah wajah sama tidak berfungsi oke saya kembali dulu sebentar Oke kita next berikutnya kita coba untuk import data kita lewati apakah bisa masuk ke menu utamanya dan disini terdapat keterangan belum masuk baik lanjut sekarang kita coba untuk melakukan trik bypassnya kita coba untuk setel kembali telepon kita klik next berikutnya next berikutnya kembali ke lalu setuju kit disini saya hubungkan ke jaringan WiFi dulu saya masukkan kata sandi Hai Oke setelah handphone terhubung disini kalian ketukkan tambahkan jaringan lalu disini kalian ketikkan www.youtube.com www.youtube.com Oke kalian tekan dan tahan lalu pilih pencarian web secara otomatis handphone akan dialihkan ke halaman browser-nya disini kalian kalian ketikkan kumpulan file frp kumpulan file frp lalu kalian ketik cari dan ingat di pencarian YouTube disini kalian pilih video yang sudah saya sediakan ini baik bagi kalian yang belum subscribe channel ini dan terus mendukung agar channel ini berkembang kalian ketuk tombol subscribe-nya oke kalian masuk ke bagian deskripsi disini kalian pilih link yang sudah saya sediakan ini pilih ADD room Oke kalian ketuk tanah birunya secara otomatis akan masuk ke ADD room lalu pilih Google Oke kita izinkan di menu Google ini kalian ketikan vappst atau kita ketik saja v sini coba V dan pilih untuk vappst untuk aplikasi ini secara otomatis kita akan dialihkan ke vappstore atau Vivo store-nya baik di menu pencarian aplikasi ini kalian ketukkan eh activity launcher sedar Hai baik kita tunggu sebentar sebentar disini saya akan kalian ketuk ketikan activity launcher apakah aplikasi ini masih tersedia di vstore dan terlihat activity launcher masih tersedia kita install saja aplikasi ini kita tunggu sebentar masih proses memasang lalu kalian ketuk buka oke kita pilih oke Hai baik masih loading aplikasinya membaca sistem handphone Hai baik di menu pencarian kalian ketukkan Vivo sub kalian ketikan Vivo sub sebentar Vivo sub disini ada pilihan pengaturan kalian pilih yang bawah saja kalian pilih disini cari eh aplikasi dan notifikasi di sini kalian ketuk lihat semua aplikasi lalu sebentar pilih Android ya ini dia Android auto kalian pak non-aktifkan lalu ketuk paksa berhenti dan tekan oke kembali eh kalian sebentar pilih titik tiga lalu tampilkan teman sistem Hai Scroll kebawah sebentar Oke Scroll kebawah kalian cari layanan Google Play di bawah eh terus Scroll kebawah dulu Hai pelan-pelan saja agar proses ini berjalan dengan benar hai 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 nah ini dia layanan Google Play kalian non-aktifkan juga lalu paksa berhenti setelah ini selesai kalian kembali saja eh terus kembali sebentar kembalin kembali 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 sampai ke menu pilihan pilihan jaringan Wifi tadi Hai kembali kembali hai 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 baik sekarang eh di pilihan jaringan Wifi kita klik eh sebentar lewati saja lalu berikutnya kita lewati kita klik next berikutnya lewati 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 baik apakah di sini masih diminta untuk verifikasi akun Google dan Alhamdulillah handphone bisa masuk ke menu utamanya Hai baik kita tunggu sebentar sekarang saya coba dulu masuk ke pengaturan untuk mengaktifkan kembali layanan Google Play atau Google Play sis Google Play servicenya ya Hai masih terdapat notifikasi kita sebentar saya pilih kita kembali dulu kalian pilih aplikasi lalu pengelola aplikasi Hai masih loading hai 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 di sini terlihat lemot karena layanan Google Play servicenya belum berfungsi Hai sebaiknya kalian aktifkan kembali layanan Google Play servicenya Oke sebentar pengelola aplikasi Hai lalu pilih kebawah nah ini dia layanan Google Play kalian aktifkan kembali baik setelah diaktifkan handphone kembali berfungsi dengan normal baik demikian tips dan trik saya untuk kali ini semoga tips dan trik ini bermanfaat dan ingat selalu pesan saya jangan lupa untuk bersedekah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat DIREITI